Agar mendapat ukuran dan komposisi yang pas, serta cita rasa dodol tetap terjaga, kubur rumput laut kemudian dikembang. Nah, bila Anda berkunjung ke Lombok atau Sumbawa, ada satu dodol lagi nih yang wajib untuk dicoba atau dibawa sebagai oleh-oleh. Namanya dodol rumput laut. Rasanya yang manis dan kenyal membuat dodol yang satu ini banyak dikemari, apalagi buat mereka yang paling pertama mencuciti kelezatan dodol rumput laut ini. Rasanya itu beda sama dodol-dodol sebelumnya. Biasanya kan kalau dodol-dodol lama itu kan rasanya tuh manisnya kerasa banget. Kalau ini agak-agak manisnya gak kerasa, cuman gurihnya lebih kerasa. Untuk membuat dodol, rumput laut direndam semalaman hingga mengembang. Setelah itu rumput laut dicuci bersih dan digiling hingga hancur. Tapi ingat, jangan sampai terlalu halus ya. Agar cita rasa rumput lautnya tetap terasa. Sebenarnya, semua jenis rumput laut bisa diolah menjadi dodol. Tapi untuk menghasilkan dodol berkualitas bagus, maka rumput laut yang dipakai juga harus berkualitas. Semua sih rumput laut itu bisa jadi dodol, tapi waktu kita beli itu kita sutir bagaimana. Jangan sampai rumput lautnya kena virus, seperti rontok. Virusnya itu kan terjadi rontok, rontoknya itu gak bisa berkembang. Rumput laut itu gak bisa jadi rontok. Agar mendapat ukuran dan komposisi yang pas, serta cita rasa dodol tetap terjaga, ubu rumput laut kemudian ditimbang dengan teliti. Tak ketinggalan, gula pasir dan gula cair juga ditimbang. Setelah ditimbang, gula ditambah air dimasukkan ke dalam wajat. Setelah mendidih, barulah bubur rumput laut dimasukkan. Adonan dibiarkan hingga mendidih sambil diaduk terus-menerus. Dalam tahap pengadukan, pemasakannya kayak tadi itu, harus kita aduk-aduk, terus sampai merata. Biasanya juga hangus. Di bawahnya kan biasanya juga hangus kalau kita aduk sampai merata. Setelah adonan mendidih, barulah kewarna dimasukkan. Kemudian, adonan langsung dicetak di dalam loyang-loyang kecil memanjang. Setelah dingin, dodol dipotong-potong sesuai dengan ukuran dan ditata di atas loyang besar. Nah, kini dodol siap untuk dikeringkan di dalam oven. Untuk mengeringkan dodol rumput laut ini dibutuhkan waktu 2 hari lamanya. Setelah kering, dodol siap untuk dikemas. Bila disimpan secara benar, dodol ini bisa awet selama berbulan-bulan. Sampai jumpa di video selanjutnya.